mengungkap isi prasasti batu tulis bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasuhun Mugirahayu Sagung Dumadi Salam Sehat, Salam Sejahtera Salam Sejahtera, kembali lagi bersama kami Pakuan Pajajaran Channel Prasasti batu tulis menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari kota Bogor Prasasti ini menjadi bukti akan keberadaan ibu kota Pajajaran yang berlokasi di Pakuan Bogor Sahabat sedelur, pada video kali ini saya akan membahas tentang isi dari Prasasti batu tulis Bogor Namun sebelum lanjut ke videonya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat sedelur untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya Mari kita simak videonya berikut ini Prasasti batu tulis dibuat oleh Prabu Sura Gwesesa Jaya Perkosa Raja Sunda yang berkuasa selama 14 tahun dari tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi Sebagai peringatan untuk mengenang kejayaan Sang Ayahanda Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertata dari tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi Prasasti ini dibuatnya pada tahun 1533 dalam suasana penuh kepiluan Setelah beberapa wilayah kekuasaan warisan Ayahandanya Satu persatu direbut oleh kekuatan politik baru yaitu Kerajaan Islam Dengan kata lain, Prasasti batu tulis adalah sebuah ungkapan kesedihan Sekaligus penyesalan Prabu Sura Gwesesa yang tidak bisa mempertahankan keutuhan wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran Sebagai mana yang diamanatkan Ayahandanya Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Dalam naskah cerita para Hyangan, Prabu Sura Gwesesa disebutkan terlibat dalam 15 kali peperangan Demi mempertahankan wilayahnya, terutama menjaga kawasan utara Jawa dari serangan Ramada Demak dan Cirebon Peperangan tersebut terjadi dalam kurun waktu 14 tahun kepemimpinannya di Kerajaan Sunda Beberapa lokasi peperangan tersebut antara lain terjadi di Wahantenggirang, Ancelki, dan Sunda Kelapa Walaupun digempur habis-habisan, Prabu Sura Gwesesa berusaha dengan mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya Di sekujur perbatasan antara Sunda dan Cirebon, terjadi pertempuran yang hebat Pada tahun 1531 Masehi, Prabu Sura Gwesesa dan pemimpin Cirebon, Syarif Hidayatullah, kemudian bersepakat untuk damai Dalam suasana yang tanpa peperangan itu, Sura Gwesesa memiliki kesempatan untuk mengelusi masalah dalam negerinya Beberapa pemberontakan berhasil ia padamkan Bertepatan dengan 12 tahun kepergian ayahnya atau warsa 1533 Prabu Sura Gwesesa membuat Sakakala berupa tanda peringatan bagi mendiang ayahnya Dengan menyebutkan karya-karya besar sang ayah selama beliau memimpin di Kerajaan Sunda Isi sesakala tersebut adalah Wangna pun ini Sakakala, perebu Ratu Kurane pun Diwastudian, wingaran perebu Guru Dewata Perana Diwastudian, wingaran Sri Banduga Maharaja Ratu Haji Dipakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata Punya, Tungusukna Pakuan Iba, anak rahyang Dewan Skala, Sang Sida Mokta Digunatiga Inju Rahyang, Liskala Wastu, Kancana Sang Sida Mokta Kak Mosalarang Ya, sia, lenyian, sakakala Gudunungan, labalai, nyan, samida Nyan, sang yang telaga, renang, maha wijaya Ya, sia, o, i, saka panca, pandawa em, bandumi Yang terjemahannya adalah sebagai berikut Semoga selamat Inilah, seranda, peringatan, untuk Prabu Ratu Memarhum, dinobatkan ia dengan nama Prabu Guru Dewata Perana Dinobatkan lagi, dia dengan nama Sri Baduga Laharaja Ratu Penguasa Dipakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Dialah yang membuat parit pertahanan Dipakuan Dia, anak Rahyang Dewa Niskala Yang mendiam di Gunatiga Jujur Rahyang, Liskala Wastu, Kancana Yang mendiam di Musalarang Dialah yang membuat tanda peringatan Bugunungan, mengeraskan jalan dengan batu Membuat hutan, samida Membuat sang yang telaga, renang, maha wijaya Ya, dialah membuat semua itu Ditulis dalam tahun Saka V, Pandawa Pengasuh Bumi Di sebelah Prasasti itu Terdapat sebuah batu panjang dan bulat Sama tingginya dengan batu Prasasti Batu panjang dan bulat lingga batu Ini mewakili sosok Sri Baduga Maharaja Sedangkan Prasasti itu sendiri mewakili Sosok Prabu Surawisesa Penempatan kedua batu itu Diatur sedemikian rupa Sehingga kedudukan antara anak Dengan ayah amat mudah terlihat Si anak ingin agar apa yang dipujikan Tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui Dibaca orang Akan tetapi Ia tidak berani berdiri sejajar Dengan si ayah Demikianlah untuk tulis Itu diletakkan agak ke belakang Di samping giri lingga batu Prabu Surawisesa sendiri Tidak menuliskan namanya Dalam Prasasti itu Ia hanya meletakkan dua buah batu Di depannya Satu berisi astatala Kekiran jejak tangan Dan satunya pada talak Kekiran jejak kaki Banyak yang beranggapan Bahwa pemasangan batu tulis itu Juga bertepatan Dengan upacara seradat Yaitu penyempurnaan sukma Yang dilakukan setelah 12 tahun Wafatnya seorang raja Dengan upacara itu Sukma orang yang meninggal Dianggap telah lepas hubungannya Dengan dunia materi Sahabat selur Itulah penjelasan Dari isi Prasasti Batu Tulis di Bogor Terima kasih Sudah menonton video ini Dan jangan lupa Untuk menekan tombol like Komen Dan juga Subscribe-nya Kami Pakuan Padajaran Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samturasun Sampai jumpa